Intro Pengukuhan atau pelantikan atau penubatan juga tidak diketahui oleh sebagian besar keluarga Kesultanan Ternate Pengukuhan atau pelantikan penubatan tersebut baru diketahui melalui media sosial Dari uraian tersebut di atas, maka kami keluarga besar Kesultanan Ternate Dan anak dari Sultan Ternate ke-48, Sultan Haji Muna Farsah II menyampaikan sikap tegas bahwa Satu, pada dasarnya kami tidak pernah menolak yuriat atau keturunan atau keluarga atau saudara kami Dari salah satu anak menjadi Sultan Ternate ke-48, dalam waktu Sultan Haji Muna Farsah II Untuk menjadi Sultan Ternate sebagai penurus tahta Kesultanan Ternate Kedua, menolak dengan tegas pengukuhan atau pelantikan atau penubatan Saudara Jumafah Hiday Muna Farsah II sebagai Sultan Ternate ke-49 yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu Dan sangat bertentangan dengan aturan hukum konstitusi atau hukum adat se-aturan Kesultanan Ternate Yaitu menyalahi tata cara atau cara sengale serta mekanisme yang berlaku sesuai dengan hukum adat Kesultanan Ternate Ketiga, segala keterangan pihak-pihak tertentu termasuk saudara Rizal Effendi Yang mengatasnamakan lembaga Kesultanan Ternate karena jabatan yang dijabat yaitu Fanyira Karatun Perlu diluruskan Karena jabatan seorang Fanyira Karatun tidak ada dalam jabatan struktural adat Kesultanan Ternate Melainkan jabatan penghargaan yang diberikan oleh Almarhum Sultan Haji Mdafarsah II Dan perlu diketahui Yang bertugas mengurusi hal ikhwal kedatun adalah kepala staf Khusus rumah tangga atau kepala staf Kerajaan Ternate yaitu Imam Sedaham Dimana jabatan ini telah ada sejak Sultan-Sultan sebelumnya dan masuk dalam struktur perangkat adat Kesultanan Ternate Keempat, kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan di dalam ataupun di luar struktur perangkat adat Kesultanan Ternate Dalam proses penentuan seorang Sultan Ternate agar tidak melakukan pindakan Dan mengeluarkan statement atau pernyataan yang tidak mendasar dan meresahkan masyarakat adat Kelima, meminta kepada Saudara Jumofa Hidayah Kudafarsah agar tidak menggunakan kedudukan atau jabatan atau gelar atau kewenangan Sultan Ternate Sebelum, selama belum ada Sultan Ternate yang terpilih secara hukum konstitusi atau hukum adat seaturan Kesultanan Ternate Keenam, kepada anak, cucu, cicip dan keluarga Sultan Ternate keempat pulapan yang saat ini menempati keraton Sultan Ternate Agar segera meninggalkan keraton Sultan Ternate Hal ini berdasarkan idin Sultan atau kolano Ternate pada tanggal 1 Juni 2021 Tentang tata tertib dalam keraton yang ditandatangani oleh Sultan atau kolano Ternate keempat pulapan Al-Marhum Sultan Haji Merafarsah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!